Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Gemintang Art Kali ini kakak akan mewarnai kucing atau cat Siapa disini yang di rumahnya pelihara kucing teman-teman? Yap, kucing ini memang hewan yang sangat setia ya teman-teman Dan mudah sekali dipelihara Oke, kita mulai mewarnai ya teman-teman Disini kakak mewarnai kucingnya berwarna merah muda atau pink ya teman-teman Kalau teman-teman ingin kucing ini berwarna hitam, abu-abu Silahkan ya teman-teman Karena memang kreasi kucing ini banyak sekali ya inspirasinya Oke, kita lanjut mewarnai bagian wajahnya teman-teman Disini kakak ingin mewarnai setengah dari bagian wajahnya itu dengan warna merah muda Lalu kakak akan coba campurkan warna lain di bagian wajahnya Seperti ini teman-teman Wow Oh iya teman-teman tau tidak bahwa ternyata kucing ini 95% gennya itu mirip sekali dengan harimau teman-teman Wow Makanya kucing itu pandai sekali loh berburu Dia bisa mengendus mangsanya Dia juga sangat cekatan dalam mencari makanannya Oke, kita lanjut mewarnai teman-teman Nah, seperti ini teman-teman Perpaduan warna yang kakak buat Jadi kakak disini memadukan warna merah muda dengan warna krem Karena ada beberapa kucing yang warnanya seperti ini ya teman-teman Banyak sekali perpaduan warnanya Sekarang kita coba cari warna yang cocok untuk ekornya ya teman-teman Tadi kakak sudah mencoba warna orange gelap Ternyata kurang cocok teman-teman Sekarang kakak coba lagi ya warna abu-abu Ternyata tidak cocok juga Oke, kita lanjut cari warna yang unik ya teman-teman Disini kakak memilih akhirnya warna kuning kehijauan ya teman-teman Tuh kakak untuk mewarnai ekornya disamakan dengan warna kupingnya Oke lanjut kita warnain bagian bantalnya Disini kakak memilih warna krem Tuh teman-teman kalau bantalnya mau warna yang lain juga tidak apa-apa loh Oh iya teman-teman Kucing ini adalah hewan yang dapat merasakan emosi di sekitarnya loh teman-teman Dia bisa tahu tuh kalau misalnya manusia sedang sedih atau sedang senang Dia pasti tahu Kalau sedang sedih pasti dia langsung berusaha untuk menghibur si pemiliknya teman-teman Hebat ya kucing ini Makanya dia itu jadi peliharaan kesayangan bagi umat manusia Oke kita lanjut ya teman-teman Disini aku coba mewarnai bagian ujung dari bantalnya Oke sudah selesai Sekarang lanjut lagi kita warnain bagian latarnya ya teman-teman Oh iya teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya Gratis loh untuk mensubscribe channel Gemintang Art Supaya channel ini semakin berkembang dan bisa mengupload banyak video yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat teman-teman Oke sekarang kakak lagi memilih warna latarnya nih teman-teman Akhirnya kakak disini memilih warna biru toska Oke teman-teman Kalau teman-teman disini mau untuk mengkreasikan kucingnya sedang ada di taman jalan-jalan Atau misalnya kucingnya sedang ada di teras halaman rumah Tidak apa-apa ya teman-teman Disini kakak mengkreasikan kucingnya itu sedang berada di ruang tamu ya teman-teman Karena di gambar ini kucingnya sedang duduk di atas bantal teman-teman Makanya kakak membuat ilustrasi seperti ini ya teman-teman Oke kita lanjut mewarnai latarnya Nah setelah warna biru toska Disini kakak beri warna kuning ya teman-teman Tuh Teman-teman tau tidak sih kalau kucing ini tuh butuh vaksin loh Karena dia itu mudah sekali terkena rabies Jadi teman-teman yang pelihara kucing jangan lupa divaksin ya teman-teman Dan kasih makanan-makanan yang sehat Ngomong-ngomong soal makanan ternyata kucing tuh gak bisa merasakan manis loh Padahal dia hewan mamalia Kucing ini memiliki banyak keunikan sekali ya teman-teman Oke sekarang kita lanjut lagi mewarnai Sudah hampir selesai nih teman-teman Tuh garisnya kita rapikan lagi ya teman-teman Oke lanjut sekarang kakak coba untuk menghias lagi latarnya Di bagian atasnya ya teman-teman Dengan warna ungu Oke sudah hampir selesai Terlihat kurang bagus ternyata teman-teman Kita hapus lagi ya Nah kakak coba lagi yang baru deh Dengan menggunakan pensil Disini kasih tulisan aja ya teman-teman Disini kakak kasih tulisan miau Oke teman-teman sudah hampir selesai Terima kasih telah menonton channel Gemintang Art Bye bye